Sahabat Kompas.com Militer Israel mengatakan mereka menembakkan artileri ke Lebanon Selatan pada hari Senin pagi 25 April 2022. Serangan ini dilakukan setelah sebuah roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Israel. Militer Israel mengatakan mereka menargetkan area sumber proyektil yang diluncurkan dan target infrastruktur yang terletak di area terbuka di Lebanon Selatan. Sedangkan serangan roket dari Lebanon itu mendarat di sebuah area terbuka di Israel Utara pada minggu malam 24 April 2022. Serangan ini juga tidak menimbulkan korban atau kerusakan. Serangan ini diperkirakan terjadi atas konfrontasi Palestina-Israel yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Faksi kecil Palestina di Lebanon juga telah menembaki Israel secara sporadis di masa lalu. Namun, serangan berhenti sejak Perang Tahun 2006 antara Israel dan Hezbollah yang menguasai Lebanon Selatan dan gudang roket yang canggih. Ledakan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon sendiri juga jarang terjadi. Sementara itu, Kepala Juru Bicara Militer Israel memperkirakan bahwa kelompok-kelompok Palestina di Lebanon diduga menjadi aktor utama dalam aksi serangan roket tersebut. Eskalasi ketegangan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran internasional akan konflik yang lebih luas. Mengingat tahun lalu, perang sempat terjadi antara Israel dan kelompok Islam Hamas yang berkuasa di Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!